Hai hai, aku Serafina Karla, so happy to see you! So, di video kali ini aku bakal bahas tentang softlens dan seputar mata karena aku merasa aku udah sering banget pake softlens merek A sampe Z aku udah sering banget cobain softlens dari zaman aku SMA, sekolah SMP itu aku pake softlens dan cobain segala macem merek, dari yang murah sampe yang mahal dan aku mendapatkan satu kesimpulan yang aku bakal sampein disini jadi hopefully bisa juga menjadi pelajaran buat temen-temen yang baru mau cobain pake softlens mau mulai pake softlens itu hal yang penting banget nah disini aku kemarin beli waktu 10-10 itu dari Japan Softlens aku tuh beli ada di tetesnya buat dibawa mana-mana karena ini praktis ya kecil jadi kalo matanya keering waktu pake softlens bisa pake tetes ini terus aku juga beli softlensnya, ini dari Aegeha Japan Softlens nah nanti aku bakal bahasin merk ini dan yang terakhir aku tuh beliin ini nih top Braille Eye Serum ini kayak gini nah kayak gini nih dalemnya tuh ini buat eye serum karena ya mata lelah mungkin temen-temen juga yang udah kerja juga matanya sering lelah itu penting banget eye serum juga mencegah penuaan nanti aku bakal jelasin komplitnya di nanti ya nah langsung aja ini aku no makeup karena emang sengaja mau tunjukin dulu caranya pake eye serumnya gimana manfaatnya apa aja so without any further ado let's start it so first thing first aku mau ngebahas dulu tentang vitamin C serum ini dari Braille jadi kenapa aku memutuskan ini pertama itu aku ngerasa ya aku udah kerja jadi sampe malem aku sering bergadang juga gak bisa tidur dan sering liat hape liat laptop jadi aku merasa mataku tuh capek banget sampai kayak drop circle-nya tuh kan bisa liat kayak hmmm sangat amat mengganggu kadang nah itu aku ngerasa mata juga perlu dirawat kan that's why aku mikir harus cari apa ya sesuatu yang bisa menukar isi mata aku seenggaknya eye cream atau eye serum atau apapun itu nah terus aku menemukan Braille ini nah kebetulan dia itu ada kayak sebuah inti mata sekat AGH kemarin aku cari dan jadi dia ini dapetnya Braille ini terus dapet si softline dan dapet si tetes mata nah kebetulan aku juga butuh softline-nya dan tetes mata so why not aku beli dan cobain si Braille ini gitu dan aku setelah searching juga ternyata Braille ini termasuk yang bagus dan mungkin kalian juga udah banyak yang tau ya karena dia tuh terkenal juga sama yang black hat yang di hidung itu produknya tuh terkenal banget dan aku mau cobain yang eye serum ini nah mari kita buka dalamnya tuh kayak gini nih jadi ada roll-nya tuh nih bentuknya tuh seperti ini jadi kayak pen gitu kayak ball pen gitu terus kalo kita puter dalamnya ini roll roll kayak gini tuh nah ini kayak pakenya tuh diginiin aja jadi kayak menurut tuh sih kapis ya jadi aku biasanya sambil nonton film gitu terus kayak skincare yang malem tuh tinggal diputer-puter gini aja dan ini tuh kayak enak banget dipake kayak matanya tuh kayak dipijet gitu berasanya aku biasanya puter-puter ke area mata gini kayak enak banget aku merasa kayak mata aku itu permasalahannya ada di dark circle di bawah mata ini dan keliatan cape banget apalagi kalo aku begadeng dan kerginya sampe malem bikin konten itu kayak wah keliatan matanya cape banget sih terus aku merasa kalo gak sekedar ditolong pake produk skincare kayaknya bakal semakin parah gitu terus aku juga mikir sih ini penting banget apalagi aku udah umur 21 kan jadi kayak mulai pake produk-produk yang buat menghindari penuaan gini karena mata itu kayak semakin tua kan muncul garis-garis kerutan gitu ya nah itu bisa diminimalisir dengan kita pakai eye serum atau eye cream yang melembabkan jadi jangan sampe kulitnya kering dan akhirnya mudah untuk keriput gitu jadi ini melembabkan mata juga bisa mencerahkan dark circle dan mencegah menuan dini sih ini kayak super enak banget diputer-puter gitu sama-sama ngantuk kayak satunya juga satunya kayak tinggal di puter-puter gini aja nah aku tuh puter-puternya di area bawah bulut terus aku kayak bawa ke atas gini nah waktu lengkungan sini tuh bener-bener enak banget terus ada salah satu temen aku kemarin cerita dia minta rekomendasi produk antainya dia itu area matanya kelopaknya sini tuh kering banget sampe dia pake eyeshadow aja tuh gak bisa ngeblend gitu terus aku kayak hmm berarti aku dapet kesimpulan bahwa kelopak matanya ini kering banget gitu terus aku saranin juga dia pake si eye cream atau eye serum biar matanya itu terkebak dan mencegah kayak munculnya kerupan dini nah lanjut aja langsung ke bagian softline-nya ini aku juga alasan kenapa gak pake makeup dulu karena aku mau tunjukin bahwa softline yang aku pilih ini dia itu cocok juga kalo dipake no makeup jadi ini aku pakenya yang lunas si Adri nah ini AGH aku cerita dulu ya kenapa aku pilih AGH yang seperti aku udah jelasin di awal bahwa aku tuh udah cobain merek A sampe Z banyak banget dan aku tuh pake softline siap hari jadi aku udah cobain semua merek dari yang murah sampe yang premium kayak AGH ini kenapa aku pilih ini karena aku udah cobain yang murah-murah tapi aku merasa kayak gak semua kualitas softline itu bagus dan kadang yang murah-murah itu bikin mata iritasi ya gak sih dan karena aku udah cobain banyak banget jenis softline nah yang murah-murah itu namanya untuk SMA ya kita pasti cobainnya yang murah lah yang langsung budget tapi aku merasa mataku tuh sering merah di bagian ujung sini dan kayak kalo udah siang gitu tuh pakenya berapa jam udah langsung merah udah langsung kayak kering banget gak nyaman dipake terus aku menyimpulkan bahwa yang softline yang murah itu sesuai dengan kualitasnya dia murah dan kualitasnya tuh belum tentu bagus dan bisa menyebabkan iritasi dan aku merasa semakin lama kalo mataku iritasi terus matanya bisa kayak bermasalah di kemudian hari ya gak sih dan soalnya aku memutuskan mataku ini cuman satu nih cuman satu pasang jadi kenapa gak aku cari yang premium sekalian yang ada harganya yang kualitasnya bagus dan akhirnya aku nemuin si AGH ini dan ini tuh juga sering banget aku rekomenin buat klien-klien aku yang mau make up gitu karena dia ini tuh bagus banget motifnya jadi kalo dipakein make up itu semakin bagus semakin make upnya tuh nyala hidup gitu jadi aku memutuskan untuk rekomenin klien-klien aku make up untuk cobain si AGH ini juga toh ini juga tahannya sampe 6 bulan gitu loh jadi menurut aku ini worth it banget buat dibeli dengan kualitas sebagus ini gitu langsung aja aku tunjukin ya dalamnya ini kayak apa nah seperti yang kalian lihat top laynya tuh kayak gini sebelum dibuka jadi ini udah pasti aman udah di seal gitu terus aku mau contohin gimana cara pakenya ini yang pake tangan soalnya pake bantuan alat oke langsung aja nah ini tuh di seal kayak gini kalian copotnya ini ditahan terus ini dibuka kayak gini tuh tuh kayak gini nah terus alatnya tuh seperti ini alat bantunya dan aku ambil penjepitnya dulu nah penjepitnya tuh kayak gini nah ini aku ambil softlannya ini softlannya tuh kayak gini softlannya terus aku taruh di penjepitnya nah ditaruhnya tuh kayak gini tuh ditaruhnya kayak gini ya terus ini langsung ditaruh di mata nah saran aku kalau lagi angkat si mata atas ini itu dari bulu matanya jadi kita angkat sebulu matanya kita bawa ke atas soalnya kalau kita angkatnya dari sini atau dari sini atau dari sini itu gak bakal terbuka dan malah jatuhnya sakit jadi kita ambil dari bulu matanya kita taruh ke atas terus kita tangan ini kita yang bawah terus ini dimasukin terus lihat sekitar dulu oke langsung masukkan nah terus kita lak sisa-sisa airnya ini perbedaannya yang sini tadi belum pake yang sini udah pake menurut aku menurut aku ini untuk sehari-hari walaupun kita gak makeup gini ini matanya udah keliatan cantik udah cukup banget tuh jadi buat daily pun udah cantik terus ini dia minusnya ada dari 0 sampai 8 ya jadi udah lengkap banget kalian mau minus seberapapun bisa pake yang agliha ini kita buka lagi satunya kayak gini nih nah ini inkis dalamnya ini masih ada kurang bersih gitu ya nah ini bisa kita cuci dulu biasanya aku taruh di tangan terus abis itu aku kasih air soffin terus aku kayak puter-puter pake telunjuk ini nah terus pastiin jangan kebaliknya karena beda nanti pasti kurang nyaman kalau kebalik taunya kebalik gimana sih biasanya area luar itu itu cenderung lebih gelap aku bakal tunjukin nih ini bagian luar itu cenderung warnanya lebih gelap sementara yang sebaliknya nih dalamnya itu lebih pudar warnanya nah kalau pake di tangan itu taruhnya ditunjukin nih dan posisinya harus cembung gini ya tuh harus gini dan sama kayak tadi kita tariknya dari hulu mata ke atas terus yang dari tengah ini kita turunin ke bawah kita langsung taruh nah ini kita jangan takut pelan-pelan dideketin sampai dia ngerasa klep gitu terus kita lihat sekitar baru di gadip-gadipin nah ini soplenya tuh seperti ini kalau dipake no make up menurut aku ini udah bagus banget walaupun kita no make up jadi menurutku ini sebagai pengganti kacamata juga sebagai alat yang bisa mempercantik kita gitu ini kayak nyaman banget dipake apalagi ini tuh ada UV protectornya jadi ini tuh dipake siang hari mau panas-panasan dipake seharian itu nyaman banget aku kayak udah cobain ini sebelumnya jadi aku bisa bilang ini tuh enak banget nyaman banget dipake seharian gak ada rasa kering sama sekali gak ada merah iritasi seharian dipake pun nyaman gitu dan aku sekalian mau pergi ini aku mau make up-an dan aku tunjukin gimana sih kalau dibawa make up itu softline-nya bakal bagus atau enggak so stay tuned nah ini dia udah pake make up tuh make up-nya sempel banget sih kayak daily make up gitu loh tapi berkat softline-nya ini langsung matanya tuh keliatan lebih nyala lebih bagus gitu menurut aku lebih keliatan tuh lebih kayak bling-bling gitu matanya dan aku mau ngingetin sekali lagi sih sama kalian sayangin lah mata kalian mata kalian cuma satu pasang ini kalau misalnya rusak gak ada gantinya guys jadi daripada kalian beli softline yang murah-murah kayak uang itu bisa dicari tapi kalau matanya udah rusak itu gimana coba kita gak bisa cari mata lain kan nah ini aku saraninya kalian cobain si Agiha ini ini aku beneran recommend ini karena ini menurutku premium softline yang bagus dan ini udah terdaftar di Kemenkes RI dan punya ISO itu International Organization of Standardization jadi udah pasti ini bagus kayak terjamin gitu loh gak mungkin yang abal-abal jadi aku saranin kalian cobain si Agiha ini aku bakal tulis linknya dimana aku beli di description box supaya kalian bisa cek nanti ke linknya terus ini aku pake yang lunasha gray kalo kalian inget tadi aku udah jelasin tuh so ini nyaman banget juga dipake seharian aku beraktifitas seharian pun itu pake ini itu aku kadang lupa bawa tetesnya pun ini masih nyaman jadi gak yang kering gak sakit di mata gitu loh gitu guys jadi aku saranin kalian belilah softline yang kualitasnya tuh terjamin yang oke jangan beli softline yang abal-abal karena itu sangat bahaya nanti bisa iritasi dan segala macem pokoknya harus kualitasnya tuh yang bagus ini tadi adalah tetes mata yang dibawa kemana-mana selalu sedia di tas aku nah ini juga dapet dari bundle set mata sehat Agiha tadi jadi dapet 3 produk dan kalian juga belinya tuh langsung jadi satu gak terpisah dan lebih murah menurut aku itu worth to buy banget jadi udah dapet freshcon lagi merknya ini freshcon bagus merknya so thank you for watching guys itu sekian dari aku semoga membantu mencerahkan kalian yang mau beli softline apa ini salah satu merk premium softline yang bagus emang ada harganya lumayan cuman menurut aku ini bisa tahan sampai 6 bulan dibagi aja 6 bulan itu berarti kali 30 hari 180 hari in case kita pake setiap hari ya jadi tuh 190 hari dibagi dengan harganya itu udah murah banget guys dengan kuatnya sebagus ini jadi kalian bisa coba cek di link di description box itu kalian bisa beli disana so thank you for watching video kali ini segini aja mungkin kalian bisa kasih aku informasi atau ide-ide tentang softline softline di bawah sini di komen dan kasih aku ide video apa yang selanjutnya aku mau review kalian mau tau reviewnya kayak gimana kalian bisa tulis di komen so thank you for watching guys don't forget to like comment dan yang belum subscribe harus subscribe thank you for watching bye bye